Pertama, kita potong labu kuning dan wortel sesuai selera. Sohib bisa tambahkan irisan daun bawang agar sebuatan kita nanti mempunyai rasa yang gurih dan enak. Oh iya, jangan lupa pakai olive oil ya atau minyak kelapa agar lebih sehat. Setelahnya, kita bisa menambahkan sedikit garam sesuai selera. Nah, sohib, labu dan wortel itu memang banyak sekali manfaatnya loh. Pasti udah pada tau kan, kalau wortel tentunya tinggi beta-karoten yang baik untuk mata dan kulit. Dan juga tinggi antioksidan. Sedangkan si labu kuning ini penuh dengan mineral dan juga nutrisi yang baik juga untuk tubuh. Nah, kalau sudah lunak, kita blender sampai halus. Dan bisa kembali dipanaskan agar lebih nyaman saat dikonsumsi. Mudah sekali bukan? Oh iya, bisa juga tambahkan sedikit lada ya, sohib sehat. Nah, gampang dan mudah kan membuatnya, sohib? Nih, si labu kuning pasti disukai semua umur. Dari dewasa sampai anak-anak pasti suka teksturnya yang lembut, rasanya yang manis dan juga gurih bersatu menjadi padu. Dan aromanya, hmm, sangat tinggi beta. Yuk, mumpu masih siang, belanja bahannya dan langsung masak. Mari kita ubah pola hidup kita menjadi sehat sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Njima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.